Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami. Nah, hari ini saya pengen sharing bahwa channel kami adalah bukan nama yang dulu lagi, jadi sekarang mau ganti nama. Kenapa? Karena ya kebanyakan dari channel ini kan bicarain tentang jam tangan. Tapi kenapa ada coffee talk-nya? Karena coffee talk itu ya kita bisa ngobrolin yang lain juga lah selain jam tangan. Entah itu tentang kehidupan, entah itu tentang investasi yang lain, contohnya kayak cryptocurrency, atau mungkin saham, atau mungkin property gitu. Tapi ya kebanyakan tentang watch. Makanya watch and coffee talk. Dan bahasannya itu ringan, bukan yang terlalu serius, bukan yang terlalu, wah harus dicek kebenarannya bagaimana. Betul, ini semua yang di sharing ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang informasi yang nyata ya. Tapi bukan semua itu harus gimana ya, harus... Karena ini kan hobi ya, jadi nggak ada yang akurat lah. Misalnya contoh kayak jam mana sih yang paling bagus, jam mana sih yang paling anda suka, ya kan nggak ada yang paling akurat. Jadi gitu, ke depan kalau teman-teman pengen merekomendasikan ke teman-teman, ya watch and coffee talk ya teman-teman. Kenapa? Karena di bulan Januari akhir ya, itu adalah pertama kali channel ini bisa dapat monetisasi teman-teman. Jadi maksudnya bener-bener sudah ada hasil yang cair gitu. Ya nggak sama sekali nggak sebanding memang dengan apa yang udah dibuat gitu ya. Tapi saya pikir seneng aja gitu, seperti datang uang dari langit gitu. Awalnya bikin Youtube iseng, terus lama-lama ya akhirnya bisa ada realisasinya gitu. Dan anyway, jadinya ya so far oke lah teman-teman, so far oke. Dan bersyukur aja bisa ada penghasilan lah, walaupun sangat sedikit gitu. Anyway, topik hari ini saya pengen bahas tentang teman-teman menurut Anda ya. Ini kan setiap tahun kan akan ada discontinue model dari luxury watch dan beberapa watch lah. Ya terutama ya paling terkenal, biasanya yang paling hype adalah Rolex lah teman-teman. Nah, sebenarnya lebih baik dibikin prediksi atau lebih baik dibikin harapan ya? Saya berharapnya ya harapan sih. Jadi maksudnya saya lebih memilih harapan. Karena kalau prediksi kan belum itu benar. Tapi kalau harapan ya memang cuma berharap aja gitu. Kalau benar ya seneng, kalau salah ya udah gitu. Nah, jadi apa yang teman-teman harapkan di 2023 ini? Pada saat Rolex menginformasikan discontinue modelnya. Kalau saya pribadi, saya berharap ya teman-teman. Yang pertama, Rolex Batman jangan dibuat lagi deh. Maksudnya waktu itu kan udah ada Batman discontinue yang Oyster. Nah yang Oyster Batman, udahan deh. Saya pikir udah jangan diproduksi lagi gitu. Kasian yang udah dulu discontinue Batman sempet harganya sempet bagus, sempet naik. Pada saat di launching lagi jadi nggak seapresiasi seperti Hulk ya. Kalau Rolex Hulk kan memang sudah nggak ada diganti. Jadi Starbucks ya. Dan diameternya udah bukan 40mm lagi. Tapi jadi 41mm. Jadi ya kalau saya pribadi nomor 1, saya berharap Batman Oyster bracelet itu dihilangkan. Batgirl tetap ada, boleh lah. Yang kedua, yang saya harapkan adalah Daytona Steel ya. Baik itu yang hitam maupun yang White Panda. Ini memang udah sering di... Apa ya? Di... Di announce menjadi prediksi yang discontinue lah beberapa tahun lalu gitu. Tapi belum discontinue-diskontinue karena entah kenapa ya. Mungkin memang masih diperlukan kali ya si dua Daytona Steel ini. Tapi menurut saya, ini kan keluaran tahun 2016 ya. Jadi 2000... Kan berarti kalau dari 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Nah ini 223, 27 tahun. Cukup deh teman-teman. Daytona Panda sama Daytona Hitam ini ganti warna deh. Entah itu misalnya ada yang biru, atau misalnya ada yang emas mungkin ya. Eh sorry-sorry, emas kan udah ada. Yang hijau mungkin. Jadi apakah nanti Next Panda akan berwarna hijau dan biru? Yang di luar dari yang John Mayer dan... Ya John Mayer blue dan green juga kan. Itu saya harap discontinue ya. Tapi menjadi ceramic bezel. Yang steel semuanya. Tapi warnanya si ceramiknya juga green. Seperti Hulk ya. Juga si bezelnya itu bisa berwarna biru. Tapi saya nggak tau lah. Maksudnya apakah... Mungkin kalau biru seperti Snoopy lah ya. Bezelnya biru. Subdialnya biru. Tapi dialnya utamanya tetap putih gitu. But we don't know. Apa yang akan Rolex keluarkan. Bisa aja Rolex ternyata membuat Daytona yang... Size-nya lebih besar ya. 41mm. Itu juga salah satu beberapa YouTuber. Di luar sana memprediksikan mungkin Daytona akan melakukan pembesaran size di model steel-nya. Kenapa? Karena Daytona yang sekarang itu 40mm itu cenderung kecil ya. Kalau teman-teman ukur, si diameternya itu, si case-nya itu kurang lebih sekitar 38,7 gitu. Jadi hampir 39, bahkan 39 pun nggak nyampe. Memang kalau Anda lihat ya, itu termasuk jam yang kecil. Makanya saya suka gitu Daytona. Ya itu. Jadi saya harap si Daytona Steel, juga Daytona Gold-nya juga yang... All Yellow Gold Green Dial, John Mayer dan White Gold Blue Dial, itu juga di channelnya Hoddingki dengan John Mayer kan ada ya, membicarakan tentang jam tangan ini. Saya berharap itu udah adalah diskontinue gitu. And semoga yang memiliki jam diskontinue itu bisa naik lah ya, harga aset Anda lah gitu, harga jam tangan Anda. Nah, terus yang berikutnya apa nih kira-kira yang bisa harapan lah, harapan untuk di diskontinue. Saya berharap juga Rolex Sky Dwearer Blue Dial lah ya, Blue, White, sama Black Dial, tapi yang Oyster gitu. Yang Oyster diskontinue, karena kan itu juga udah cukup lama lah. Saya rasa itu keluarnya setelah Daytona sih. Tapi mungkin, ya mungkin belum di diskontinue. Tapi kalau misalnya, kita mana tau ya kayak Oyster Perpetual, Tiffany Dial sama Yellow Dial, sama Red Coral Dial aja udah cuma 2 tahun produksinya. Ya, kalau diharap-harap, kenapa saya berharap yang Sky Dweller? Karena di teman-teman kita ada yang punya gitu, ada yang punya Sky Dweller Blue dengan Oyster Bracelet. Ya, semoga diskontinue jadi teman saya punya apa ya, barang yang udah diskontinue ya bisa naik lah harganya, kurang lebih begitu. Apakah yang diskontinue itu selalu naik? Sebenernya nggak selalu ya teman-teman, tapi kalau misalnya kita telusuri ke belakang, terutama untuk model-model yang terkenal sih. Maksudnya yang terkenal itu yang memang orang-orang banyak yang suka gitu. Itu memang biasanya terapresiasi harganya. Dan percaya nggak percaya sekarang, ngeliat hook di pasaran udah rada jarang ya. Lebih sering ngeliat yang model belum diskontinue gitu. Jadi dulu rasanya beberapa kali ngeliat hook itu sering. Mungkin nggak tau nih apakah orang itu menyimpan, atau misalnya orang itu ya lagi nggak pengen pake hook aja gitu. Atau sayang mungkin karena udah diskontinue. Jadi ya itu ya teman-teman, udah apa namanya, si hook ini udah jarang lah intinya. Nah terus harapan lagi apa? Yakmaster 40 yang rose gold dengan oyster flash. Juga berharap itu diskontinue diganti ke model lain lah. Atau mungkin yang white goldnya, kan tadinya rose gold ya. Yang white goldnya bisa ada yang 40 mm dengan oyster flash. Yaitu, who knows, kan sekarang yang white goldnya itu 42 mm ya. Which is besar sih. Ya, semoga ada yang 40 mm. Saya cukup suka sih yakmaster, tapi kalau misalnya ada uang belum tentu beli. Karena kecuali ya uangnya terlalu berlebihan gitu. Jadi kalau terlalu berlebihan ya, yaudah gitu sih. Yang saya suka yakmaster yang antara blue dial atau rhodium dial gitu. Yang bracelet ya, yang platinum bezel. Nah, berikutnya yang berharap apa lagi ya? Oh iya, ini Daytona White Gold yang oyster flash tuh. Semoga ya diskontinue juga itu juga biar jangan terlalu lama lah gitu di peredaran gitu. Gak punya sama sekali sih, cuman pengen refresh model baru aja gitu untuk Rolex kan. Kalau Submariner kan udah pada diskontinue ya, diganti semua jadi 41. Kalau GMT Master udah pada diskontinue juga. Pepsi kan gak mungkin lah, baru keluar sekitar 2018 gitu. Saya rasa ini giliran Daytona lah teman-teman. Terus kalau kayak Explorer 1, Explorer 2 udah berubah ya. Rasanya Daytona. Terus Daydate lah, Daydate teman-teman yang green dial olive ya. Baik itu yang rose ataupun yang white gold. Silahkan di diskontinue biar, sama yang blue dial mungkin ya. Jadi biar mereka-mereka yang mempunyai jam ini juga seneng gitu. Dan saya harap apa ya, si Daydate ini mungkin gak ya ada yang 39mm. Kalau lebih kecil kayaknya lebih mantep sih si Daydate ini. Nah, saya sharing itu aja sih teman-teman. Dan berharap Cellini model itu ada yang baru dan keren gitu. Modelnya awesome. Cellini kan udah gak ada semua ya. Coba mungkin ada yang 38mm atau 37mm mungkin si Cellini. Jadi jam dress watch-nya Rolex itu lebih simple, klasik, dan elegan. Coba ya teman-teman. Saya sih harapannya itu. Teman-teman di kolom komentar boleh sharing. Harapan teman-teman yang pengen di diskontinue di 2023 ini. Yang mana teman-teman. Dan harapan kalau Rolex munculin model baru pun kira-kira yang seperti apa teman-teman. Boleh share ya teman-teman. Jadi mungkin video ini hanya membahas itu aja. Semoga bisa membawakan hiburan buat teman-teman sekalian. See you guys.